Halo, kita ketemu lagi di channel Dading Timur, channel kreatif yang serba otodidak. Kali ini saya menggambar sebuah bis yang sangat terkenal, khususnya di Pulau Jawa, yaitu bus PO Haryanto. Gambar bus ini sendiri sudah sangat lama sekali di request oleh salah satu penonton di channel saya. Requestnya adalah meminta gambar bus PO Haryanto yang wayang. Nah, atas request itu, maka saya mengumpulkan banyak referensi gambar-gambar bus PO Haryanto yang bergambar wayang. Dan setelah mencari, maka akhirnya saya memilih gambar bus ini yang saya peroleh dari akun Instagram yang bernama Naufal2542. Dan kepada saudara Naufal, saya ucapkan terima kasih atas fotonya. Dan seperti biasanya, sebelum kita ngobrol lebih jauh sambil menikmati proses penggambaran ini, jangan lupa teman-teman agar men-subscribe channel Dading Timur agar tidak ketinggalan video-video menggambar terbaik lainnya. Untuk gambar ini, saya buat kurang lebih selama 9 atau 10 hari. Sangat lama karena semuanya saya buat secara detail, baik untuk backgroundnya maupun gambar busnya sendiri. Yang paling menonjol dari gambar ini adalah gambar pepohonan, di mana gambar pepohonan ini ada 2 macam. Yang pertama, gambar pepohonan yang sangat detail, di mana daun-daunnya sangat besar dan itu saya gambarkan secara satu persatu. Kemudian, gambar pepohonan yang lebih jauh, di mana daun-daunnya sangat kecil, sehingga saya buat dengan teknik yang berbeda dengan memberikan efek seolah-olah ada bintik-bintik daun. Nah, untuk gambar pepohonan sendiri, memakan waktu sekitar kurang lebih 2 atau 3 hari. Pada gambar busnya sendiri, salah satu hal yang paling menonjol adalah pembuatan efek bayangan atau refleksi dari kendaraan yang ada di sebelahnya. Selain itu, satu hal lagi yang teman-teman bisa lihat adalah refleksi pada kaca depan dan bagaimana saya menggambarkan seorang pengemudi yang benar-benar seolah berada di belakang kaca tersebut. Dan untuk membuat efek pengemudi tersebut, memang tidak mudah dan perlu latihan dan keterampilan yang terus diasah. Salah satu triknya adalah dengan membuat banyak layer atau menggambarkan layer di depan dari gambar orang tersebut, sehingga gambar orang menjadi lebih gelap dan seolah-olah berada di belakangnya. Semua peralatan yang saya pergunakan dalam gambar ini, saya cantumkan secara lengkap di deskripsi video yang berada di bawah video ini. Silakan teman-teman cek, mulai dari pensil warna sampai dengan kertas yang saya pergunakan, semua saya tuliskan di situ. Dan teman-teman bisa menggoogling lebih jauh apabila ingin mengetahui peralatan tersebut secara lebih detail, baik harganya maupun spesifikasinya. Khusus untuk warna hitam, di sini saya menggunakan warna hitam dari pensil warna Heberkastel Polychromos. Dan saya kombinasikan dengan pensil hitam yang bernama China Marker dengan merek Pano. Biasa digunakan untuk membuat garis pada tekstil atau digunakan oleh tukang-tukang yang ada di proyek. Dan pada gambar ini juga ada satu teknik lagi yang berbeda dari gambar saya sebelumnya, yaitu untuk penulisan huruf-huruf yang ada di body base. Dimana pada gambar sebelumnya, seperti di gambar Valentino Rossi, biasanya saya sisakan kotak-kotak untuk tulisan yang akan saya buat. Namun karena di sini tulisannya berwarna putih dan di belakangnya banyak refleksi, dimana warnanya tidak seragam, maka penulisan di sini benar-benar saya tulis secara langsung menggunakan huruf-huruf putih Sakura Jelly Roll. Jadi untuk tulisan di sini sangat tergantung pada skill kita membuat tulisan. Nah, saya sarankan untuk teman-teman yang biasa menggambar kendaraan dengan banyak tulisan, maka juga harus berlatih membuat dan mengenal berbagai macam tipe tulisan. Dan teman-teman bisa belajar dan melihat dari komputer berbagai macam tulisan yang ada. Karena banyak saya temukan teman-teman di komunitas menggambar, sangat baik membuat gambar kendaraan, namun begitu lemah dalam membuat tulisan. Sehingga gambar yang sudah sangat baik, berkurang nilai estetikanya karena tulisan yang kurang sempurna. Nah, kepada teman-teman semua, saya mohon dukungannya untuk men-share video saya sebanyak-banyaknya, agar channel ini semakin berkembang dan dapat bermanfaat untuk semakin banyak orang dan dapat memberikan motivasi untuk berkarya. Dan terakhir, salam damai, salam seni, selamat berkarya, dan selamat menyaksikan. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!